Halo semuanya kembali lagi bersama aku di video kali ini kita akan bahas lagi ya disini ada update dari order call yang part ke 6 ya disini akan ada beberapa tambahan free quest maupun quest-quest yang lainnya jadi akan kita bahas untuk update nya dan ini dia untuk update nya akan ditambahkan beberapa free quest dan juga hard difficult quest yang akan hadir di order call yang dimana kalian bisa coba nantinya tentu saja quest ini akan sangat sulit ya berikutnya disini ada penambahan hadiah dari extra mission yang dimana untuk hadiahnya sendiri ini ada beberapa hadiah dari item yang bisa kita gunakan di order call maupun untuk upgrade class core untuk misi-misinya sendiri ini sangat mudah dan tentu saja untuk hadiah disini kita bisa claim kapanpun karena untuk hadiah yang akan masuk di extra mission ini sifatnya permanent jadi kalian gak usah takut gak akan kebagian untuk hadiah di extra mission ini untuk keuntungan berikutnya disini akan hadir juga limited master mission nah untuk yang limited ini sifatnya yaitu terbatas hanya akan ada di campagian ini saja jadi kalau campagian ini hilang maka hadiah ini juga akan hilang kalau kalian belum claim untuk misinya sendiri disini ada lima misi misi yang pertama kita disuruh untuk mencoba hard difficult quest yang hadir di order call untuk misi yang kedua sampai yang kelima ini kita disuruh untuk melakukan atau menjalankan free quest nya itu selama 9 kali jadi setelah itu kalian bisa claim semua hadiah tersebut keuntungan berikutnya disini ada juga pemotongan api sebanyak 1 per 4 apabila kalian menyelesaikan loss fail 7 ya jadi kalau kalian belum loss fail 7 kalian bisa selesaikan pada campagian ini nanti biar dapat pemotongan api sebanyak 1 per 4 keuntungan terakhir yang bisa kita dapat dari campagian ini yaitu tentu saja ketika kita melakukan free quest yang ada di order call atau menyelesaikannya kita bisa mendapatkan potongan api sebanyak setengah ya jadi lumayan buat kita menyelesaikan dari limited master mission tadi kita juga bisa mendapatkan potongan api di free quest ini oke mungkin cukup itu untuk pembahasan kali ini sebelum kita tutup disini ada penggambaran hal yang cukup unik yang dimana ketika kalian meng scroll map order call pada daerah amerika yaitu kita akan menemukan sebuah pusaran gelombang yang lumayan besar banyak orang yang berpendapat bahwa pusaran gelombang ini dimunculkan yaitu karena akan hadir yaitu quest baru dari Yuul Gamari ya jadi kita bisa siap-siap tentu saja untuk servan kita nantinya untuk menghadapi Yuul Gamari berikutnya ya untuk yang kemarin kan kayaknya yang kristal merah nah sekarang ini bakalan menghadirkan Yuul Gamari yang warna apa jika kita melihat quest Yuul Gamari yang sebelumnya tentu saja quest tersebut itu sangat-sangat susah sekali jadi kalian siapkan aja servan terkuat kalian untuk menghadapi quest ini nanti agar kalian gak kesusahan ketika kalian ingin menyelesaikan quest ini nantinya oke mungkin cukup itu untuk pembahasan kali ini sedikit aja sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati